Oke, selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode 11. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 11. Now we are entering segmen 2, which is a t-chat with a guest star. Iya, sekarang kita memasuki ke segmen kedua, yaitu bincang-bincang dengan bintang tamu kita malam hari ini. Malam hari ini bintang tamu kita yaitu seorang streamer, Akari Yua mungkin sudah ada yang kenal dan mungkin juga belum ada yang kenal dan bintang tamu kita telah hadir di belakang panggung. Sebentar ya. Oke, sudah muncul kepalanya. Selamat datang, selamat malam. Mungkin mau menyampa para penggemar Akari Yua terlebih dahulu? Selamat malam Bang Adli, selamat malam semuanya. Terima kasih saya sudah diundang di sini, saya sangat senang sekali. Ketawa Anda. Iya, ketawa saya. Ah iya, sebelum kita masuk ke segmen pertama, sebaiknya mungkin saya sampaikan dulu bagi para pendengar dan para penonton Weekly Midnight Radio. Seperti biasa, jika ingin request lagu, silakan gunakan channel poinnya. Tinggal bayar 189 channel poin saja. Dari channel poin Anda bisa request lagu apapun saja. Asalkan lagunya ada di Spotify. Anda juga nanti bisa bertanya ke gesture kita malam hari ini. Akari Yua cukup bayar 99 channel poin saja. Bagi pertanyaan yang tidak ditanyakan via channel poin, tidak akan dibacakan. Meskipun lewat di kolom chat dong. Sepertinya itu saja. Silakan juga bagi mungkin yang ingin nimbrung. Oh iya, tadi saya belum sampaikan. Sebelum menyapa Akari Yua lebih lanjut. Tadi kita baru mendengarkan 3 lagu. Ada ETA dari New Jeans. Lalu ada Rose Blossom dari Haiki. Lalu ada Seven Feet Lato. Clean versionnya. Dan ini dari Jongkup & Lato. Itu saja sepertinya. Tanpa panjang-panjang lebar lagi. Boleh? Mungkin kita sapa bintang tampuk kita malam hari ini. Selamat malam Akari Yua. Apa kabar? Selamat malam Bang Adli. Luar biasa sehat saya Bang Adli. Bang Adli apa kabar? Kurang sehat tapi sedang membaik basically. Amin. Iya. Sejujurnya sudah agak membaik. Dibandingkan tadi malam. Tapi masih oke kira-kira. Sudah siap untuk saya interview? Kira-kira? Siap. 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 Sangat siap. Sangat siap. Oke. Kemeter saya. Tenang, tenang, tenang. Kan Anda tidak face reveal ya basically. Iya siap, siap. So you'll be oke. Oke kita masuk ya. Di kegiatan bincang-bincang dengan bintang tamu kita. Get to know more about Akari Yua. Ada tiga sesi basically. Ada sesi pertama ini. Yaitu introduction serta sneak peek dari gesture kita. Masih menguliti dengan perlahan-lahan dulu. Kemudian nanti di sesi ketiga. Kita akan kuliti lebih lanjut lagi. Segala hal-hal terkait Akari Yua. Streamingnya lebih spesifiknya. Lalu nanti di sesi empat kita akan menanyakan beberapa pertanyaan secara random. Trivia dari gesture kita. Dari segala macam lini. Dari segala macam aspek. Baik in real life, streaming, gaming, dan kehidupan lain-lainnya. So itu saja sepertinya. Selamat datang. Selamat mendengarkan. Mungkin tetap panjang-panjang lebar lagi. Kita masuk ke sesi kedua. Terlebih dahulu. Sesi pertama kita di segmen ini. Introduction and sneak peek of gesture. Sudah siap Rih? Siap. Siap. Luar biasa siap. Oke pertama. Mungkin bagi para pendengar dan para penonton streaming ini. Saat ini mungkin belum tahu twist username-nya apa dari Akari Yua. Lalu nickname-nya apa. Maksudnya panggilan. Biasanya dipanggil apa. Lalu area tempat tinggal mungkin kalau ingin berbagi. Tempatnya di mana. Lalu umur mungkin kalau ingin juga. Serta kesibukannya di kehidupan nyata mungkin. Silahkan. Boleh, boleh. Ya perkenalkan semuanya. Saya nama, saya Akari Yua. Biasanya dipanggil Akari boleh. Yua boleh. Cuma jujur saja sebenarnya saya itu agak malu kalau dipanggil Akari Yua. Kenapa? Kayak. Kayak. Apa? Kayak kurang cocok aja gitu sama nama ku ya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Tapi gak apa-apa. Oke. Boleh, boleh. Saya tinggal di Jawa Barat. Salah satu kota di Jawa Barat. Umur saya kurang lebih 20-an. Terus apalagi itu nih, maaf. Kesibukan? Sehari-hari? Kesibukan. Kesibukan sehari-hari. Saya sedang mengerjakan skripsi. Oke. Oh, skripsi? Skripsi. Iya, skripsi. Maaf, tidak selesai-selesai. Oke. Ya, di channel ini juga sekarang lagi ada yang mengerjakan skripsi. Mungkin saya mau promosi colongan bagi teman-teman yang ingin membantu progres skripsi. Salah seorang moderator saya di channel ini mungkin bisa hubungi. Atau mungkin nanti bisa dihubungi juga. Atau mungkin Akari mungkin butuh bantuan. Jika saya skripsi juga mungkin bisa. Tanya-tanya di channel ini. Boleh, boleh, boleh. Sekali-tanya promosi. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya ya. Lah, aku lupa ganti. I'm so sorry. Saya malu. Ria, aku mau tanya. Apa meaning dari Akari Yua? Kenapa A-nya dua? Terus tadi sebenarnya aku mau tanya ini sih sebenarnya. I'm sorry. Lupa mengganti tulisan ini. Karaktermu ini lelaki kan ya? Lelaki. Kalian semua jangan keliru. Ini adalah lelaki. Ya, seringkali. Ya, contohnya saya sih. Waktu itu pertama kali mampir ke channel Akari. Kemudian bingung. Saya pikir perempuan ternyata lelaki. Mungkin boleh dijelaskan? Ya, ini sebenarnya. Aku tuh gak bisa gambar Bang Adli. Gambar sendiri? Enggak, aku gak bisa gambar. Aku belum bisa gambar. Terus aku juga belum. Karena ini pertama kalinya aku livestream kan. Aku belum punya modal buat komis juga. Akhirnya aku bagaimana caranya aku bisa mendapatkan sebuah karakter original. Tapi gratis gitu. Akhirnya aku mencari sebuah website gitu yang bisa menggenerator sebuah karakter baru gitu. Jadi bukan karakter yang sudah ada di anime atau karakter yang ada di manga gitu. Tapi ini menggenerator sebuah karakter baru gitu lewat AI gitu. Dan lahirlah seorang pria jantan ini. Lalu-lalu-lalu yang arti dari Akariwa, apakah ada arti dari username-nya? Akariwa sebenarnya tidak ada arti tertentu ya. Itu aku cari dari internet juga sebenarnya. Kayak bayi Jepang. Nama bayi Jepang terpopuler gitu. Nah, aku ketemu nama Akari. Terus yang kedua aku nemu kata Yua gitu. Yua. Terus aku tambahin aja A-nya satu gitu. Tidak ada arti khusus. Tidak ada arti khusus. Aha, oke. Mungkin disini saat yang tepat juga tadi ada yang komen di chatroom. Anda punya partai kan ya? Partai Kartun kalau tidak salah. Waduh, 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 waduh. Daripada nanti saya lupa. Partai. Ya, itu sebenarnya agak panjang nih banget. Boleh. Itu sebenarnya pas pertama kali aku live streamnya. Itu aku bareng sama temanku. Namanya Jojo. Jojo? Ah, yang sering saya lihat di. Itu yang karakternya Jojo kan ya? Anda kan sering bikin klip itu ya? Ya, benar itu. Itu pertama kalinya temanku aku ajak live stream. Karena aku kalau live stream tuh diem doang. Itu rasanya gak enak gitu banget. Jadi aku ada cari teman ngobrol gitu. Walaupun sebenarnya yang pas pertama-pertama itu masih belum ada yang bisa ajak ngobrol kan ya? Akhirnya aku menarik teman-teman saya buat aku ajak ngobrol di live stream gitu. Nah, ketemulah teman saya Jojo ini gitu. Nah, bercandanya Jojo tuh yang kayak gitu-gitu bang. Maksudnya yang partai-partai lah. Yang agama-agama lah gitu-gitu. Ah, tapi jurang ya? Iya. Waduh, waduh, waduh. Terus aku usul nih ke Jojo. Jo, gimana kalau kita bikin channel Discord Jo gitu. Apa namanya Jo? Wah. Terus dia ini partai aja, partai itu. Partai apa Jo? Aku tanya lagi partai apa Jo? Gimana kalau golput? Golput gitu. Golput, golput. Kenapa golput? Putih? Golongan, golnya itu golongan. Putnya itu bahasa Jawa gitu. Agak kasar tapi. Ah, oke. Golput gitu. Terus aku bilang, kan itu bahasa Jawa Jo. Jangan Jo, jangan bahasa Jawa. Ntar yang ngerti sebagian gitu. Kartun aja kartun, golongan kartun. Pas tuh golkar, golkar gitu. Agak lain, memang suka tepi jurang ya sepertinya. Oh ya, teman saya itu memang agak bahaya. Sekarang gimana kelanjutan partainya? Nah, berhubung sekarang. Maksudnya kemarin tuh aku, apa namanya, mencoba untuk menseriusi dunia-dunia entertain ini ya. Gimik-gimik partai yang kayak gitu, aku pingin sudah kita ganti gimmick yang lain gitu. Gimmick lain, as in? Yang itu, Kak? Yang Jawa Entertainment, Kak? Yes, itu. Ini apalagi? Pengen saya serius sih sebenarnya. Lalu gimana kelanjutannya? Kalau ingin diserius sih? Ya, pelan-pelan jadi bukit, Bang. Aku pengen mencari teman-teman atau talent-talent yang mungkin bisa diajak bergabung gitu. Ntar saya modalin sekian, saya kasih karakter dan sebagainya. Tapi itu masih rencana. Ah, oke. Habis kah? Untuk yang Jawa Entertainment? Ya, habis-habis. Segitu doang. Oke. Mungkin aku mau masuk ke pertanyaan selanjutnya, boleh? Boleh, boleh, boleh. Monggo, silahkan. Sejak kapan? Streaming di Twitch? Kemudian, kenapa? Kenapa pilih Twitch dibandingkan platform lain? Kan ada platform YouTube. Kemudian sekarang ada Kik juga. Ada Rumble. Ada Facebook juga. Ada TikTok malah sekarang yang lagi di dunia. Kenapa pilih Twitch? Lalu sejak kapan? Aku mulai live stream tuh ya. Aku mulai live stream tuh mungkin di tahun 2020. Tapi itu masih coba-coba. Masih coba-coba. Kayak YouTube, Twitch, YouTube, Twitch. Itu juga gak, apa namanya? Gak yang serius gitu. Masih coba sekali. Terus mudahan, sekali mudahan. Kayak tes ombak aja gitu, Bang. YouTube, Twitch, YouTube, Twitch gitu. Tes ombak. Mulai jadi Akariwa ini tahun 2022, akhir. Aku gak salah. Oh, baru? Baru, baru, baru. Oktober apa November gitu itu. Itu yang waktu pertama kali aku bareng Jojo itu. Oktober, November lah itu. Di Twitch. Twitch. Oke. Kenapa pas itu aku memilih Twitch itu? Karena pas itu aku di YouTube agak berat. Ininya, apa, koneksinya. Jadi aku sering putus, nyambung, putus, nyambung. Terus aku coba di Twitch. Kok lancar gitu. Yaudah, di Twitch aja gitu. Ah, agak lain ya. Tadi aku pikir alasan beratnya berat gara-gara... Berat, berat di requirement ke affiliate. Iya kan, kalau di YouTube itu banyak kan requirement-nya dibandingkan di sini. Iya, tapi waktu pertama kali aku livestream, aku udah gak mikir apa namanya. Uang, affiliate, dan segala macem itu sama sekali gak kepikiran. Ah, oke-oke. Menarik alasannya. Tadi aku pikir lebih ke sana kalau YouTube. Apakah ada rencana mau ke YouTube lagi atau tidak? Sebenarnya YouTube udah jalan satu, dua bulan, dua bulan. Dari bulan, sekarang bulan apa ya? Sekarang Agustus ya, Agustus. Iya, udah Agustus ya. Juli, Juni, Juni. Juni, Mei, Mei. Aku mulai di YouTube Mei mungkin. Udah jalan Mei dua bulan. Ya, dua bulan. Ah, which means lagi selang-seling gitu kah? Ya, sehari di sini, sehari di sana, sehari di sini, sehari di sana gitu. Atau gak tiga hari di sini, tiga hari di sana gitu, selang-seling. Ah, oke. Rasanya aku jarang liat akahari di Twitch live. Ya, sebulan. Sebulan ini saya istirahat dulu, istirahat. Oke. Boleh, boleh. Masih tegang kah? Iya, lumayan. Kenapa? Lumayan. Kenapa tegang? Oke, aku lanjut ya. Boleh, boleh. Biasanya stream apakah di Twitch? Karena udah sebulan lebih, terakhir aku mampir itu, ada talk show kan ya, yang kayak, itu loh, kayak, aduh, kayak midnight show Amerika. Iya kan ya? Ada logonya, ada kameranya juga, bisa ganti-ganti. Sorot ini, sorot asana. Terus, streaming game-game yang cozy. Ya, benar-benar. Biasanya streaming apa, Kak? Waktu pertama kali livestream tuh, aku coba Genshin, Bang. Aku coba Genshin. Itu juga karena aku ikut-ikut Jojo. Jojo mainnya Genshin, aku ikut Genshin, gitu. Akhirnya ketemu temen-temen Genshin, kayak Kak Ricin, Kak Rican, Kak Murah, gitu. Oke. Jadi pertama kali, tiga bulan pertama itu Genshin, terus-Genshin, terus. Akhirnya, waktu Jojo udah mulai sibuk nih, Terus aku mikir ya, aku kalau mau main Genshin sendirian, kayaknya gak ini, gak bisa main, gitu. Bingung main apa. Genshin aku juga gak bisa main Genshin, gitu ya. Maksudnya gak terlalu paham, gitu. Aku di Genshin sama Jojo juga isinya ngobrol doang, gitu. Aku gak ngeliat status dan segala macem, gitu. Akhirnya ganti, ganti yang lain. Ngeliat Bang BH main Owe, ikut main Owe, gitu. Tapi sebenernya, aku gak mau mainnya ya, aku cuma pengen ngobrolnya doang di ini, di stream, ya, di Twitch. Saya tahu orang yang sepertinya mirip Anda, biasanya di Twitch. Mahamud Lord 888, itu persis sama, basically nyari interaksi, biar ada temen jadi gak kesepian ya, kayaknya. Jadi kalau ada stream, biasanya ya, stream buat interaksi sama orang. Hmm, Bang David tuh kah ya? Iya betul Bang David. Anda kan sepertinya kayak itu juga tadi ya. Kan ngikutin Genshin, tapi Genshin gak ngeliatin status, kemudian ngeliatin ikut Owe, ya kan? Iya, bener. Menarik, menarik. Hahaha, sebentar. Ah, terakhir, pertanyaan terakhir untuk Akariwa. Biasanya apakah main single player saja, atau juga ikut dan terbuka untuk multiplayer? Ini seandainya, misalnya ya, kan streaming di Twitch atau di Youtube. Apakah ketika streaming, kalau misalnya ada yang ngajak, Bang, aku boleh ikut main gak Bang? Apakah langsung ditanggapi? Atau agak seletif dikit? Kah? Oh, boleh semuanya boleh main-main. Tapi ada dalam mabar-mabar ya. Cuma aku, aku di stream player, kalau main-mainnya tidak janggung gitu. Kayak aku main war-waran, Aku lebih ingin fokus ke ngobrol di chat gitu. Aku kalau main Owe, ingin fokus lebih fokus ngobrol di chat gitu. Main apa aja pokoknya. Aku lebih ingin fokus ngobrol di chat gitu. Jadi, gak apa-apa. Kalau mau main bareng, gak apa-apa. Ah, oke. Boleh, boleh banget. Ini mungkin alasannya kenapa tagline-nya Akariwa, teman curhatnya? Iya. Benar sekali. Itu pertama kali aku juga, apa namanya, cari teman ngobrol ya Bang. Cari teman ngobrol gitu. Akhirnya, dapat gitu teman ngobrol. Aku kayak ngerasa kalau di luar sana juga ada orang yang butuh teman ngobrol gitu. Jadi, saya ingin mewadahi mereka gitu. Kalau mereka ketemu channel Akariwa, maka kalian ketemu dengan orang yang tepat. Oke, oke, oke. Habis, kira-kira yang mau saya tanyakan di segmen pertama. Mungkin bagi para pendengar dan para penonton, mungkin kalau ingin bertanya ke bintang tamu kita, bisa gunakan channel poinnya. Dari tadi seperti ada yang bertanya, tapi aku tidak baca. Aku baca dalam hati, tapi tidak aku baca keras-keras. Karena tidak menggunakan channel poin. Ya, bagi yang ingin bertanya atau request lagu seperti yang telah dilakukan oleh Jonathan serta Mr. White tadi, silahkan gunakan channel poinnya. Nanti bisa saya bacakan pertanyaannya ke Akariwa. Jadi lebih resmi. Begitu ya, kira-kira. Itu saja sepertinya. Aman, Ri. Masih tegang, Ri. Aman. Aman. Tegang. Dikit. Yang bawah. Enggak. Bercanda, maaf. Ah, ini ditanyakan oleh 7BH 10.000 kepada bintang tamu kita, Kak Akari. Kenapa memutuskan pindah ke Yusuf? Do you mean like pindah permanent? Tapi Anda tadi bilang Anda istirahat sebulan di Twitch? Enggak. Enggak pindah, Bang Beha. Kayak selang-seling aja gitu. YouTube Twitch. YouTube Twitch gitu. Kenapa alasan saya mencoba ke YouTube? Gara-gara ini apa namanya? Nah, yang tadi itu rencana aku ingin bikin sebuah grup entertainment gitu. Aha. Itu alasan saya ingin melembarkan sayap saya ke beberapa platform. Oke. Semacam itu kah mungkin? Kayak beberapa kali sering lewat di Twitter kayak Orbit ID. Lalu ada Hololife. Mungkin kesanakah arahannya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih, kurang lebih. Benar, benar. Boleh. Tapi itu cita-cita, Bang. Cita-cita doa. Cita-cita. Aku akan selalu jadi saya polindungmu. Ini lagu apa ya? Boleh. Kemudian ada pertanyaan. Lalu ada pertanyaan lagi, Akari. Kapan bagi form-nya, Bang Akari? Form apa nih, Bang? You Entertainment lah. Apalagi? Waduh, aduh, aduh. Dan dulu aku modalin dulu. Aku ngumpulin duit dulu banget. Aku tuh pengen ngasih kalian satu karakter. Kemarin aku komis karakter. Satu, gak terlalu mahal. Maksudnya bisa untuk berapa? Tiga karakter gitu. Aku modalin tiga karakter. Itu bisa lah. Ya Allah. Baik sekali niatnya. Alhamdulillah, luar biasa. Niat yang baik membawa sebuah ini. Akhir yang baik. Hasil yang baik. Insya Allah. Sejujurnya aku masih kepo. Dan aku pengen tanya-tanya lagi. Tapi aku ragu apakah nanti Akari. Di ujung nanti kan ada sesi promosi ya. Apakah nanti Anda akan promosi di ujung atau sekarang. Kan saya kepo. Sesungguhnya. Enggak, enggak, enggak. Aku kalau promosi gitu malu bang. Enggak, enggak. Karena aku kepo. Kayaknya aku belum pernah melihat Akari sharing formulirnya sedikit pun. Dan di Twitter pun aku kayaknya belum pernah melihat Akari sharing lebih lanjut mengenai UI Entertainment. Aku liatnya cuma di Discord kan ya. Enggak, enggak. Jangan, jangan. Jangan dulu bang. Malu bang. Belum matang, belum matang. Belum siap. Oke. Nanti kalau misalnya perlu apa-apa. Dan perlu support apa-apa. Setidaknya selain dana. Mungkin saya bisa ngolong-ngolong sedikit banyaknya. Boleh, boleh. Saya sangat senang sekali. Boong, 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 boong. Baiklah. Sepertinya kita akan lanjutkan ke break sebentar. Sebelum kita masuk ke sesi kedua. Streaming. Story. Of Akari Yua. Kita akan mendengarkan tiga lagu terlebih dahulu. Tadi ada request dari Jonathan. Simponi yang indah. Once Meco. Lalu ada... Asyik. Lalu ada... You Are The Reason. Ini Callum Scott dan Barbara Praffy. Direquest oleh Mr. Y49. Lalu ada lagu. Susunan saya sendiri ada... After Like dari Ive. Itu saja sepertinya. Sepertinya untuk tidak menunggu waktu lama-lama lagi. Kita akan mendengarkan tiga lagu selanjutnya. Selamat mendengarkan tiga lagu. Selamat menikmati.